Semuanya di sekolah ada kegaitan apa? Ada ulangan enggak? Enggak, ada abadi belajar seperti biasa, tapi ada tugas membuat cerita tentang acara liburan dengan keluarga kemarin. Kalau begitu, selesai makan siang insya Allah, sholat duhur, kemudian selesaikan tugasnya agar tidak terlambat dikumpulkan. Iya abadi. Kalau aku besok mau olahraga abadi, kata Pak Ancit, besok lomba lari, pasti aku yang menang, karena aku anak yang kuat. Kuat sih kuat, tapi kalau makan masih disuapin, masih kolakan dong. Ih kakak, kok ngeladakin terus sih? Kalau adik Suat tidak mau diledek terus sama kakak, berarti adik Suat harus belajar untuk makan sendiri, enggak disuapin lagi sama Umi. Ah kakak. Loh, 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 ini kenapa anaknya abad ini yang cantik dan soleha? Ngambek ya? Kakaknya ngodain aku terus, aku kan belum bisa makan sendiri. Kalau Suat tidak mau digodain lagi sama kakak Sumaya, Suat harus bisa belajar makan sendiri. Dan nanti kalau bisa makan sendiri, berarti Suat akan mandiri. Mandiri itu berarti seseorang bisa mengerjakan sendiri kegiatannya. Seperti makan, minum, pakai baju, apa saja dilakukan dengan sendiri. Tapi kan itu susah abad. Tidak ada yang susah, asal Suat memang mau belajar. Dan kalau mau belajar nanti dibantu sama abad, Umi, kakak, dan semua keluarga. Benar ya abad? Iya, insya Allah benar. Ya, sekarang kita akan kembali ke meja makan untuk lanjutin makannya ya. Biar makanannya enggak dingin dan juga tidak mubazir. Karena orang yang mubazir berarti jadi temannya syaitan. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, أَوْزُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الْمُبَزِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْعَثِينَ Orang-orang yang mubazir itu saudaranya syaitan. Ya, kita kembali ya. Nah, berarti enggak mau jadi saudara syaitan. Suat juga kan? Nah, ayo. Nah, ayo. Suat sayang, sini Kak Sumaya bantu begini cara mengundang kendoknya agar makanya enggak tumpah-tumpah. Tuh kan, Kakak Sumaya membantu adik Suat. Itu berarti Kakak Sumaya sayang sama adik Suat. Jadi, Alhamdulillah, sekarang sudah bisa makan sendiri, dan itu juga bagian daripada kemandirian dan perintah agama kita. Makan, adiknya makan yang tadi ada bunyi, terus makannya yang terlambat yang tadi. Wa'iyaki. Jadi, Alhamdulillah, sekarang sudah bisa makan sendiri, dan itu juga bagian daripada kemandirian dan perintah agama kita. Di Suat, ayo kita sarapan, nanti terlambat lho. Sampai juga sudah mulai makan. Jangan lupa baca Bismillah dan tangan kanan ya. Suat masih perlu disuapin lagi. Enggak usah abadi, Suat sudah bisa kok makan sendiri. Sekarang Suat sudah mandiri, kan sudah mau ke kelas 1 SD. Alhamdulillah, berarti Allahu Akbar. Suat sudah berhasil, jadi sekarang sudah bisa mandiri, dan itu bagian daripada perintah agama kita. Suat sudah berhasil, saya duluan ya. Iya. Terus makan. Abadi, kita mau berangkat sekolah. Siap, ya. Siap, ya, nak. Iya, abadi. Oke. selamat menikmati